Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Keluarga orang tua, salah satu terduga pelaku bom bunuh diri di gereja katedral Makassar mendatangi posko antemortem Polda Sul-Sul. Keluarga menjalani pemeriksaan ciri-ciri medis hingga pengambilan sampel DNA. Sejumlah keluarga yang hadir diantaranya merupakan orang tua D, salah satu terduga pelaku bom bunuh diri gereja katedral Makassar Sulawesi Selatan. Mereka mendatangi posko antemortem di VIA Bidokes Polda Sul-Sul Senin pagi. Keluarga menjalani pemeriksaan ciri-ciri medis, pencocokan data gigi, pemeriksaan barang yang terakhir dipakai pelaku hingga pengambilan sampel DNA. Jasad dua terduga pelaku masih berada di ruang jenazah Bidokes Polda Sul-Sul. Terima kasih telah menonton!